Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan memperhatikan kebutuhan tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Indonesia di luar negeri, mengusulkan perpanjangan penugasan Guru Sekolah Indonesia di luar negeri kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat menyetujui perpanjangan penugasan Guru Sekolah Indonesia di luar negeri sepanjang kelengkapan berkas persyaratannya dapat terpenuhi. Untuk mendapatkan persetujuan dimaksud, cermati penjelasan berikut ini. Pertama, memiliki keputusan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang guru yang ditugaskan pada Sekolah Indonesia di luar negeri. Kedua, mendapatkan rekomendasi dari Kepala Sekolah Indonesia di luar negeri, serta persetujuan dari instansi induknya apabila masih terikat secara kedinasan. Ketiga, diusulkan oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Persetujuan perpanjangan penugasan Guru Sekolah Indonesia di luar negeri perlu melalui tahapan proses sebagai berikut. Proses unggah kelengkapan berkas dapat dilakukan secara deri melalui aplikasi SILN. Kemudian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mengusulkan permohonan perpanjangan penugasan Guru SILN yang bersangkutan kepada Kementerian Sekretariat Negara. Sekolah Indonesia di luar negeri dapat mengajukan permohonan persetujuan perpanjangan penugasan selambat-lambatnya tiga bulan sebelum semester baru dimulai. Selanjutnya, secara kolektif, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan persetujuan perpanjangan penugasan Guru Sekolah Indonesia di luar negeri pada periode waktu yang telah ditetapkan, serta menyesuaikan dengan tahun pelajaran. Untuk periode semester ganjil, persetujuan akan diberikan pada bulan Oktober sampai dengan Desember. Dan, untuk periode semester genap, persetujuan akan diberikan pada bulan April sampai dengan Juni. Perpanjangan penugasan Guru Sekolah Indonesia di luar negeri akan diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara. Guru Sekolah Indonesia di luar negeri yang perpanjangan penugasannya telah mendapatkan persetujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berhak menerima honorarium sesuai dengan standar biaya dari Kementerian Keuangan. Ingat, seluruh proses persetujuan, perpanjangan penugasan Guru Sekolah Indonesia di luar negeri tidak dipungut biaya apapun. Informasi tahapan proses serta informasi pengumuman tertulis selengkapnya bisa diunduh pada laman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selamat pengikuti dan semoga sukses!